Selamat sore Mbak Marian, kami tentunya memang benar ada rencana untuk melakukan stock split 1 berbanding 4. Ini tujuannya adalah untuk meningkatkan likuiditas daripada saham kita sendiri dan tentunya kita melihat sekarang retail investor mulai banyak dan ini akan tentunya menarik buat mereka invest di saham kita. Nah sekali lagi tujuannya adalah lebih terjangkau dan tentunya investor lebih banyak yang percaya dengan prospek terhadap saham hoki ini. Oke, taham lainnya seperti apa Pak? Setelah RUPS berarti langsung nanti akan diberakukan berarti ya untuk 1 berbanding 5 ini untuk harga nominal saham ya Pak Budiman? Ya, 1 berbanding 4 ya. Dan ini tentunya kita sekali lagi tunggu daripada, karena kita akan minta persetujuan daripada RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 27 Januari ini Mbak. Setelah itu nanti baru kita lakukan itu ya. Oke, ini kan memang ada tujuan secara inti dari perseruan, tapi sebenarnya perseruan sendiri melihat seperti apa sih minat dari para investor begitu ya? Melihat industri konsumers ya, khususnya ini industri beras begitu ya. Ini seperti apa sih Pak Budiman yang Anda perhatikan? Ya, saya lihat, kami melihat bahwa retail investor atau investor sendiri sangat tertarik dengan jenis saham kita, di mana kita ini adalah bahan pokok ya, artinya bahan baku. Sorry, maksudnya bahan makanan sehari-hari. Dan hampir semua selama ini masyarakat kita masih mengkonsumsi daripada beras. Oke, setelah stock split ini apakah ada rencana sendiri begitu ya bagi perseruan untuk melakukan diversifikasi usaha begitu? Tampaknya sih memang sudah disounding juga karena rencana mau diversifikasi, mau lebih merambah lagi rilis produk-produk lain di luar beras. Ini seperti apa Pak Plannya Pak? Waduh, kita tentu banyak plan ya, terutama kita melanjutkan untuk yang existing sendiri produk kita di beras. Kita akan tentunya memasuki jalur-jalur distribusi baru yang ada di area-area baru, yaitu seperti di pulau-pulau yang masih belum kita garap. Nah, di samping itu memang kita juga ada plan seperti Mbak Maria bilang tadi, bahwa kita ada anak perusahaan baru PT Hoki Distribusi Niaga ini yang menciptakan, menciptakan, maksudnya ada produk-produksi kita sendiri yang kita sekaligus mendistribusikan produk itu. Nah, produk ini cukup menarik tentunya dan ini unik lah, tidak banyak yang memiliki. Dan kami sangat yakin bahwa ini bisa diterima oleh masyarakat. Namun, ada beberapa hal yang kita mesti lengkapi dulu, administrasi dan kelengkapan izinnya gitu Mbak. Ini pendirian anak perusahaan baru ini akan menyasar segmen apa nih Pak Budiman? Ya, hampir semua segmen ya. Jadi itu bisa dikonsumsi oleh, nah anak perusahaan ini akan bergerak untuk di dua jenis consumer good, non-food dan food. Yang non-food nanti setelah kita garap yang food dulu. Nah, yang food ini produk yang cukup bagus karena ini bisa dikonsumsi oleh dari semua masyarakat. Dari usia muda sampai usia tua dan tentunya ada beberapa produk kita yang mempunyai kelebihan di makan sehat lah gitu ya. Produk-produk sehat yang kita ciptakan, bebas gula dan rasanya enak, cara masaknya mudah, tidak perlu repot gitu. Nah, ini tinggal tunggu tanggal mainnya, Mbak Maria. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Dan ikuti terus perkembangan ekonomi bisnis terkini hanya di CNBC Indonesia Beyond Business. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di sini.